Terkait masalah jamaah perempuan yang ikut shop di belakang, jadi tidak usah diperdebatkan menurut kami, karena kita juga punya dari masing-masing. Apalagi beliau juga tadi menyampaikan, nanti sebentar lagi akan ada khotib, siswi-siswi, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami, Tukang Nyimak. Sahabat mari kita simak tanggapan kemenak Indramayu, selesai kunjungan ke pondok pesantren Al-Zaitun yang disambut baik oleh Syekh Panji Gumilang. Baik sahabat mari kita simak dengan cerdas, agar terhindar dari salah faham, dan bila berkenan berikan komentar yang membangun, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohd Mulyadi dari Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, beserta kesempatan para kepala seksi, pada hari ini, hari Rabu, sengaja saya terrohim ke Al-Jaitun. Pertama, Al-Jaitun adalah lembaga pondok pesantren. Kemudian juga ada lembaga pendidikan, dari mulai MI, MPS, dan Aliyah, juga ada perubahan tingginya. Ini merupakan binaan dari kami, karena lembaga pendidikan di Al-Jaitun ini mengacu, mengikuti ketentuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami di Kementerian Agama Indramayu juga. Alhamdulillah biasa terrohim pada hari ini. Dan ini kami bersyukur sekali kepada Al-Jaitun, terutama pada pimpinan Pak Seh Panji Gumilang yang sudah menerima kami yang luar biasa. Kami tahu banyak dan banyak pencerahan dari beliau dengan Saturahim ini. Kemudian beliau juga oleh Rolf 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 yang seorang kiai, tapi menurut kami enak diajak bicara, enak sebagai orang tua kami. Kami terharus sekali di perjalanan dari Pondok Pesantan Al-Jaitun sampai ke Pantai Laut Biru ya, Samuda Biru yang sekarang diperkenalkan oleh Pak Seh Panji Gumilang ini. Kami diperkenalkan dengan pembuatan kapal yang luar biasa. Dalam perjalanan dari Pondok Pesantan ke sini juga banyak cerita terkait masalah program yang inginkan beli jauh program yaitu kaitan masalah pertanian. Ya, ada 150 hektare yang rencanakan ada. Cara pengolahannya itu secara modern, ya tidak seperti yang sekarang ini, yang sekian hektare itu dipangguli ini dengan banyak karyawan, tapi beliau sudah punya rencana dan sekarang sudah mulai digarap, ini yang luar biasa. Termasuk juga kami bangga kepada Al-Jaitun, karena selama ini setiap ada kegiatan pendidikan pendidikan maupun Pesantren, Pesantri maupun siswa-siswa dari Al-Jaitun ini, ya banyak monjol. Ini sudah diperlindungkan di tingkat Jawa Barat maupun di tingkat nasional. Itu yang saya lihat di Al-Jaitun. Kalau tadi setelah bersilaturahim, kemudian ada juga membahas tentang yang viral itu Pak. Menurut Bapak, kejadian dan juga kaitannya dengan silaturahim tadi, dan pembahasan, pembicaraan dengan saya ini, kesimpulannya apa Bapak? Yang kedua, selain silaturahim, kami juga dengan sedikit waktu, kami dengan teman-teman datang Al-Jaitun yang terkait masalah ada viral ya. Viral ada terkait masalah jamaah perempuan yang ikut shop di belakang. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Seh, Seh Panji Gumilang. Ininya itu kan kita punya dari masing-masing. Jadi tidak usah diperdebatkan menurut kami, karena kita juga punya dari masing-masing. Apalagi beliau juga tadi menyampaikan, nanti sebentar lagi akan ada apa namanya, khotib dari siswa ya, siswi, siswi, iya. Itu menurut kami ya. Kemudian follow up setelah silaturahim ini, apa nanti dari kemenat Hindramayu Bapak? Jadi Alhamdulillah, ini silaturahim pertama yang luar biasa. Saya sudah enam bulan berada di Kementeragama Kementeragama Mayu, yang sudah banyak keinginan, baru terlaksana setelah enam bulan di sini. Ini luar biasa. Nah, dengan satrum ini, kami juga akan sampaikan ke rekan-rekan di Kementeragama, kemudian dengan teman-teman yang di kantor, maupun di satker-satker yang ada di kami. Kalau berkaitan dengan media, Bapak, apakah ada rencana press conference dari Kemenat Hindramayu tentang hal tadi? Tadi pagi, ada dari Metro TV, ada beberapa media yang menanyakan terkait masalah viral itu. Kami tadi sudah bertemu, dan kami juga ya, nanti mungkin setelah kami satu rohim ke Al-Jaitun, kami mungkin akan bisa menjawab. Saya bangga pada orang tua kami, seh, anjiku bilang itu. Usai temui pimpinan pesantren Al-Jaitun, ini sikap Kemenat Hindramayu. Kemenat Hindramayu menilai pesantren Al-Jaitun tetap memiliki hujah. Dikutip dari republika.co.id Indramayu. Kantor Kementerian Agama Kemenat Kabupaten Indramayu, menghargai pelaksanaan sholat Idul Fitri di 1.444 Hijriyah di Mahat Al-Jaitun Indramayu. Meski demikian, Kemenat Hindramayu tetap mengikuti sikap Majelis Ulama Indonesia MUI. Hal itu disampaikan Kasuk Bakteu Kantor Kemenat Kabupaten Indramayu, Aan Fatul Anwar, usai bersilaturahim dengan pimpinan Mahat Al-Jaitun, Syekh Panji Gumilang. Silaturahim itu dilaksanakan di Mahat Al-Jaitun pada Rabu, tanggal 26 April tahun 2023. Kami sangat menghargai keberadaan Mahat Al-Jaitun dan pelaksanaan sholat Idul Fitri tersebut karena mereka juga punya hujah, argumentatif dan dasar hukum yang jelas, kata Aan, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis tanggal 27 April tahun 2023. Aan menyatakan, Kemenat memberikan kebebasan kepada semua umat Islam untuk menjalankan ajaran agama sesuai keyakinan dan mahsab yang mereka yakini. Namun intinya, pelaksanaan ajaran agama itu tidak merugikan orang lain dalam beribadah kepada Allah SWT. Selagi tidak melanggar aturan yang kodi, kita berikan kebebasan, tegas pria yang juga menjabat sebagai ketua DKM Masjid Agung Indramayu tersebut. Meski demikian, lanjutaan, pandangan kemenak terhadap pelaksanaan sholat Idul Fitri di Mahat Al-Jaitun tetap merujuk pada sikap MUI. Dia menyebutkan, berdasarkan penjelasan dari pengurus MUI Pusat, Kiai Haji Marsudis Syuhud, bahwa sholat berjamaah yang dilakukan jamaah laki-laki dan perempuan secara bercampur itu memang sah walaupun makruh. Kemenat merujuk pernyataan pengurus MUI bahwa sholat itu tetap sah walaupun ada kemakruhan, kata Aan. Aan berharap, ke depan masyarakat bisa hidup tenang dalam beragama dan tidak ada hirup pikuk yang menguras tenaga maupun pikiran. Dia pun mengajak semua pihak untuk membangun kesejahteraan dengan umat yang taat beribadah kepada Allah SWT. Seperti itulah pendapat kemenak Indramayu usai kunjungan ke pondok pesantren Al-Zaitun, yang kami kutip dari laman republika.co.id Indramayu. Demikian sahabat yang bisa kami sampaikan, bagaimana menurut sahabat? Silahkan tulis di kolom komentar, Sekian dan terima kasih mohon maaf bila ada kata yang keliru. Salam satu Tuhan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.